Proses pencarian warga dan evakuasi korban gempa Lombok masih terus dilakukan tim Sargabungan. Hingga Senin malam, BNPB mencatat 98 warga Lombok meninggal dunia dan lebih dari 235 warga lainnya terluka akibat gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang menguncang Lombok Utara minggu malam. Kabupaten Lombok Utara pun menjadi lokasi terdampak bencana paling parah. Tim Sargabungan pun memprediksi masih banyak warga di Lombok Utara yang terjebak di reruntuhan bangunan. Kabupaten Lombok Utara memang yang paling parah. Beberapa daerah-daerah yang sampai saat ini juga masih terisolir, belum tim Sar, belum bisa melakukan evakuasi korban. Kemudian juga beberapa desa-desa belum dapat dicangkau. Besarnya kekuatan gempa juga menyebabkan ribuan rumah warga rusak ringan hingga rata dengan tanah. 20 ribu warga Lombok pun mengungsi di sejumlah titik penampungan. Antisipasi gempa susulan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, Pemprov Nusa Tenggara Barat meliburkan seluruh aktivitas sekolah dan perkantoran. Tidak hanya itu, ribuan wisatawan asing dan lokal yang tengah berlibur di Pulau Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Menul Lombok juga turut dievakuasi oleh tim Sargabungan dengan menggunakan sejumlah kapal. Evakuasi dilakukan atas permintaan warga setempat dan kekhawatiran adanya gempa susulan. Terlebih adanya peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan BMKG juga membuat warga trauma. Tim Liputan melaporkan untuk NET.